Ini dibalik sosok Alibata ini, apakah ada sesosok lain yang menemanin dia? Ada, ada. Ada? Ada. Dan ini orang bener deh. Gue sih jujur ya, ngeliat fotonya gue pengen ketemu ngobrol. Itu susah. Ini ada orang sebijak sana. Enggak maksud gue ya. Halo-halo Alibars Indonesia. Apa kabar nih hari ini? Semoga pada sehat selalu ya. Jumpa lagi nih sama Mimin di channel Wartawan Senior yang akan menemani waktu bersantai kamu untuk beberapa menit ke depan. Di video kali ini, Mimin akan kembali membahas beberapa misteri tentang kehidupan Alibata yang selalu menjadi bahan perbincangan para Alibar. Namun kali ini kita akan melihat kehidupan Alibata dari kacamata seorang anak indigo. Di mana anak indigo ini melihat sosok yang selalu menemani Alibata di belakangnya dan menjadi pelindung untuk seorang Alibata. Cerita ini berawal ketika channel Jokriwil TV mendatangkan narasumber seorang anak indigo yang bernama Rasa Fana. Dan video itu diberi judul Alibata dari penglihatan anak indigo. Di sana tanpa basa-basi, Jokriwil sebagai host pada acara tersebut langsung memberikan pertanyaan pada anak indigo tersebut tentang siapa sih sebetulnya sosok Alibata ini. Jokriwil sangat penasaran dengan sosok Alibata ini karena sangat populer di dunia permusikan tanah air, padahal tak pernah muncul sedikitpun di acara televisi. Alibata selalu menolak undangan TV di mata anak indigo. Dalam acara tanya jawab dengan anak indigo tersebut, Jokriwil langsung menanyakan alasan mengapa Alibata selalu menolak undangan dari stasiun televisi menapun? Dan apa sih sebetulnya alasannya? Anak indigo bernama Rasa Fana itu pun langsung menerawang penglihatannya terhadap sosok Alibata dan dia menjelaskan bahwa Alibata itu memang tak mau datang ke acara tersebut karena merasa tidak ada kepentingan yang mendesak mendatangi acara itu. Dan dia merasa bahwa dia bermusik hanya untuk hiburan saja dan tak bermaksud menjadi terkenal sedikitpun. Jokriwil yang pada saat itu menjadi host pada acara itu pun langsung terkejut dengan jawaban anak indigo itu. Dan dia sangat terkesan dengan seorang Alibata karena di dunia hiburan yang seperti sekarang ini masih ada saja orang yang tak mau dengan kepopuleran. Anak indigo itu pun menambahkan dari penglihatannya bahwa Alibata ini adalah keturunan orang terpandang pada zaman dulunya dan menjadi salah satu orang yang berintelektual tinggi serta paling dihormati di zamannya. Sehingga keahlian saat ini merupakan keahlian yang diterunkan dari kakek moyangnya. Kalau yang gue lihat dari mukanya, garis muka segala macam memang gue dikasih lihat flashback bahwa dia ada keturunan memang orang yang intelektual. Artinya apa? Uyutnya yang mana-mana pinter banget. Otaknya superior banget. Alibata ternyata keturunan seniman musik yang diwarisi uyutnya. Tak hanya sampai di situ, Joel Creewell juga menanyakan kepada anak indigo itu apakah ada sosok yang berpengaruh pada keahlian Alibata tersebut. Karena Joel Creewell menilai keahlian seperti Alibata ini susah untuk dilatih jika tak punya keturunan khusus dari keturunan-keturunan sebelumnya. Namun tak disangka-sangka, ternyata jawaban anak indigo itu membuat para host di acara tersebut merinding ketakutan. Pasalnya anak indigo itu melihat sosok yang selalu menemani Alibata dan menemani kemanapun Alibata pergi. Kalau lihat lagi, ini dibalik sosok Alibata ini apakah ada sesosok lain yang menemani dia? Ada, ada. Ada? Uyut yang tadi gue omongin itu yang sama dia. Ternyata sosok itu adalah Uyut dari Alibata yang mempunyai darah keturunan dari ibunya. Anak indigo itu menjelaskan bahwa Uyut Alibata ini merupakan seniman musik terkenal pada zamannya yang sangat menyukai musik dan kesenian lainnya. Anak indigo ingin bertemu dengan Alibata. Dari segi penglihatannya tentang sosok Alibata, anak indigo bernama Rasavana itu pun mengaku ingin sekali bertemu dengan sosok Alibata karena penasaran dengan kehidupan pribadinya yang terkenal pendiam dan tak mau dikenal oleh semua orang. Namun sebelum selesai, anak indigo itu menyampaikan rasa ingin bertemunya dengan sosok Alibata. Dua host pada acara tersebut langsung memotong pernyataan itu dan meyakinkannya bahwa ingin bertemu dengan Alibata itu sangat susah dan hampir mustahil bisa terwujud. Pasalnya, orang-orang yang ingin sekali bertemu dengan Alibata itu tak hanya satu atau dua orang saja. Bahkan dari para musisi dan para artis pun banyak sekali yang ingin bertemu dengan Alibata. Dan ujung-ujungnya mereka hanya bisa gigit jari saking susahnya mencari kontak dari Alibata. Para host pada acara itu pun menambahkan bahwa musisi sekelas Anji pun dicuekin mentah-mentah oleh seorang Alibata karena saking tak maunya menjadi terkenal. Anak indigo itu pun akhirnya hanya bisa mendoakan Alibata supaya sehat selalu dan terus menjadi Alibata yang seperti sekarang ini yang tak banyak ngomong apalagi banyak pertingkah. Anak indigo itu pun berpesan kepada Alibata supaya Alibata tetap menjadi pribadi yang baik hati dan tetap berpegang pada prinsipnya yaitu tak ingin terlalu banyak dikenal oleh orang lain karena daya tarik dari seorang Alibata adalah dari sikapnya yang seperti itu. Mungkin kebersamaan kita untuk hari ini cukup sampai disini dulu ya Alibers Tunggu terus berita-berita terbaru dari Mimin ya Mimin pamit Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.